Selamat datang kembali di Kastu Channel Sesuai dengan judul, hari ini kita akan membahas Candlestick Oke, kita akan lihat dulu Candlestick Kita menggunakan browser, kita buka dulu browser Kita lalu ketik Trading View .com Nah, lalu kita, saya disini akan menunjukkan menggunakan IHSG Yaitu Index Composite Jakarta Lalu kita buka chart dengan fitur lengkap Saya disini menggunakan Trading View Tapi karena Trading View ini mudah digunakan ya Karena juga memiliki fitur yang lengkap Oke, ini kita berada di Trading View Composite Index Indonesia Nah, disini yang ini yang kita lihat Saya akan hilangkan dulu yang gambar-gambar garis Biar kita bisa membedakan Oke Nah, ini yang Anda semua lihat disini ada warna merah Ada warna hijau Inilah yang disebut dengan Candlestick Setiap Candlestick disini menunjukkan transaksi dalam satu hari Kalau saya ganti disini menjadi satu minggu Berarti satu Candlestick ini mewakili transaksi selama satu minggu Begitu pula kalau saya ganti disini menjadi satu bulan dan seterusnya Disini saya akan menggunakan satu hari Nah, kita akan mengenal dulu komponen-komponen apa saja yang ada di Candlestick ini Oke, jadi yang kita harus ketahui Candlestick ada dua warna Yang pertama itu warna merah Seperti ini Merah seperti ini Lalu ada juga hijau seperti ini Ini ada dua bentuk dasar dari suatu Candlestick Oke, kita akan mengenal dulu bentuk-bentuk Atau komponen dari Candlestick Oke, kita buka Paint Biar lebih mudah menjelaskan Oke, sekarang kita sudah ada di Paint Saya disini akan menggambarkan dari Candlestick dulu Warna merah atau warna hijau itu sebetulnya sama saja Cuma beda nanti arah Nanti saya akan tunjukkan Saya akan gambar disini dulu Itu warna merah Saya akan memberikan shadow di atas Dan shadow di bagian bawah Oke Ini adalah bentuk Candlestick Apabila hanya ada satu Oke, ini adalah bentuk Candlestick Kalau cuma ada satu Ini seperti ini tampilannya Nah Jadi Candlestick itu memiliki Komponen-komponen Beberapa komponen Yang pertama itu adalah body Mana bagian body? Ini adalah bagian body Yang warna merah ini Yang saya lagi tandai Ini adalah bagian body Atau badan dari Candlestick Ini adalah bagian body Lalu yang berikutnya adalah ini Bagian atas sini Dan bagian bawah sini Inilah yang disebut dengan shadow Oke, ini adalah shadow Bagaimana terbentuknya shadow Nanti saya akan jelaskan Lalu Ini adalah High Titik tertinggi dari Suatu Candlestick Itu disebut dengan high Dan titik terendah Dari sebuah Candlestick Adalah Low Oke, ini adalah Masih persamaan Yang dimiliki oleh Candlestick hijau Ataupun Candlestick warna merah Disini saya menggunakan Candlestick merah Yang berikutnya Itu ada Komponen yang berikutnya Adalah Open and Close Ini adalah Open Untuk Candlestick Warna merah Jadi open Dia itu berada Di atas Dari Body Candlestick warna merah Kenapa dia bisa Warna merah Karena dia Turun bergeraknya Dia bergerak turun Dan Closing disini Sehingga Closing Bagian bawah ini Disebut dengan Close Inilah bagian Close Nah Lalu Bagaimana dengan Warna hijau Kalau warna hijau Juga sebenarnya Sama Hanya saja Yang seperti tadi Saya bilang Ada perbedaan Di bagian Open and Close Oke Saya bikin Seperti ini Lalu saya Tambahkan Shadow Di atasnya Di sini Sama seperti ini Oke Nah Ini adalah Gambar yang warna hijau Nah Semua bagian Masih sama Kayak yang ini Masih disebut dengan Body Lalu yang bagian ini Dan bagian ini Masih sama Disebut dengan Shadow Atau weak Lalu di bagian Ujung atas Dengan bagian Ujung bawah Itu masih disebut dengan High Dan bagian bawah sini Itu masih disebut dengan Low Nah Terus perbedaannya Dimana Perbedaan terletak Pada Open and Close Terletak Seperti di sini Ini adalah Open Di bagian bawah Dan Close Itu berada Di bagian atas Ini saya Beri tanda Di sini adalah Close Lalu di sini Adalah Open Nah Perbedaannya Hanya di situ Oke Kita akan Kembali lagi Ke Index kita Kita kembali Kembali ke Index Oke Kita sudah berada Di Index Nah Di sini Anda lihat Ada banyak Model-model Candlestick Saya akan Berikan contoh Yang paling mudah Dimengerti Yang tadi Kita sudah Pelajari Bentuk Standar Seperti ini Nah Di sini Anda lihat Ada titik Kecil Di atas Oke Saya akan Print screen saja Biar bisa di zoom Ya Salah 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 lagi Oke Nah Anda lihat Di sini Oke Ini dia Sini Anda lihat Di sini Adalah Open Itu ada Di sini Karena dia Berwarna merah Jadi dia Berbentuk itu Harganya itu Saat itu turun Sehingga dia Open di atas Lalu dia Close di titik ini Ini dia Open Open Lalu dia Close di bagian Dan bawah Seperti ini Nah Tadi saya Menjelaskan Saat saya Menjelaskan Shadow Bagaimana sih Ini terbentuk Shadow ini Dan shadow ini Terbentuk Lalu ada shadow Seperti ini Yang terbentuk Lalu ada shadow Seperti ini Yang terbentuk Oke Saya akan Menjelaskan Jadi Misalnya Dengan Candlestick Yang ini Aja dulu Misalnya Saat dia Open Dia berada Di titik ini Lalu Saat Ini kan Transaksi ya Jam Mulai itu Jam 9 Dan Selesai itu Jam 15 Di hari kerja Nah Ini apa yang terjadi Sehingga dia Terbentuk Shadow seperti ini Dan shadow Seperti ini Jadi saat dia Melakukan transaksi Ada banyak harga Di sini Dia terjadi Kenaikan di sini Hingga dia berhenti Pada titik ini Nah Untuk Dia Waktu dia Naik Dia itu Tidak Berubah menjadi Warna hijau Tapi dia Ya waktu itu Dia menjadi warna hijau Tapi dia Saat dia turun Dia hanya Menyesakan garis Yang disebut Shadow ini Sehingga Saat dia turun Dia menjadi merah Lalu saat ini Dia turun lagi Saat dia berhenti Titik di titik ini Dia kembali Ke atas Yang bagian bawah Ini tidak menjadi Warna hijau Seperti ini Tapi dia meninggalkan Garis Yang disebut Dengan shadow Inilah yang Hal yang Bisa menyebabkan Suatu Candlestick itu Membuat Suatu shadow Seperti ini juga Ada shadow Ada shadow Terus mungkin Kita ada yang bertanya Ini itu Apa sama Warna merah Dengan warna hijau Jadi Merah sama hijau Sebetulnya sama aja Cuman seperti tadi Saya bilang Kalau merah Itu open Di bagian atas Dan close Bagian bawah Kalau Ijo Atau Bullish Itu open Di bagian bawah Body Dan close Di bagian atas Body Saya akan Biar gampang dulu Yang warna merah Oke Yang warna merah ini Kita Mengenalnya Dengan nama Bearish Lalu bagian yang warna hijau Ini disebut dengan Bullish Oke Ini adalah Bullish Dan ada bearish Singkatnya Untuk Pengenalan aja Bullish itu Posisinya itu Di bawah Untuk open Dan bearish Itu posisi open Itu ada di atas Bukan disini ya Bukan disini ya Untuk open Ijo ya Ini ada titik low Ini juga titik low Dan kebetulan Saat Merah Yang merah candlestick ini Dia closing Posisi low Dan Ini Nanti kita akan Mengenal Bentuk-bentuk apa aja Yang dimiliki oleh Candlestick Candlestick ini Karena kita lihat Ada yang bentuknya Kotak doang Gak ada Titiknya Atau titiknya kecil-kecil Atau bahkan kita lihat Pernah ada yang Seperti ini Atau yang Seperti ini Atau yang Seperti ini Nah kita akan Mengenal Nanti Apa Bedanya Indikasi Apa Terjadi Seperti itu Nah Seperti yang Tadi ini Kita lanjutkan Jadi Kalau misalnya Hijau Saat dia naik Dan dia berhenti Titik ini Dia tidak Meninggalkan Jejak warna Merah Seperti ini Dia tidak menjadi Warna merah Tetapi Dia meninggalkan Garis Dia meninggalkan Garis Yang disebut Dengan Shadow Lalu Bagian low Ini kenapa Bisa terbentuk Jadi misalnya Waktu dia Open Mungkin dia Pernah sempat Turun Sampai titik ini Terus dia Mantul kembali Ke atas Dan closing Di harga ini Itulah yang Menyebabkan Dia memiliki Shadow ini Oke Kita akan Kembali Lagi Di Indeks Kita Oke Kita berada Di Indeks Nah Untuk Pengetahuan Untuk Kita melihat Chart Itu tidak hanya Harus Kita melihat Candle Kita bisa Ganti Jadi Misalnya Jadi Line Atau garis Lalu Kita bisa Ganti Jadi Area Seperti Ini Dan Yang paling Umum Itu Biasanya Menggunakan Candlestick Karena Lebih Gampang Dilihat Sehingga Kita Lebih Mudah Untuk Mengenal Dan Memantau Untuk Setiap Itu Nah Kita akan Mengenal Dulu Bentuk Bentuk Dan Sifat Yang Dimiliki Oleh Candlestick Yang Pertama Itu Adalah Impulsive Kita akan Kembali Ke pain Kita Kembali Ke pain Yang pertama Adalah Impulsive Impulsive Sebentar Oke Im Sabar Im Impulsive Yang pertama Itu Adalah Impulsive Apa Itu Impulsive Bentuk Seperti ini Ada Yang Seperti ini Ada Juga Yang Seperti ini Apa Bedanya Dengan Yang Tadi Kalau Yang Tadi Itu Bentuk Itu Adalah Standar Yang Seperti Tadi Nah Kalau Ini Itu Disebut Dengan Nama Marubo Zoo Kenapa Bisa Terjadi Seperti Ini Kita Lihat Dulu Misalnya Saya Memberikan Warna Hijau Berarti Dia Adalah Bullish Nah Kalau Disini Adalah Bullish Saat Dia Artinya Memiliki Tekanan Beli yang Tinggi Sehingga Menekan Harga Untuk Naik Jadi Ini Open Disini Sebagai Low Dan Juga Close Disini Sebagai High Kalau Yang Ini Juga Memiliki Tekanan Yang Tinggi Dari Bawah Sehingga Dia Menekan Harga Untuk Naik Nilai Yang Disebut Dengan Impulsif Dan Ini Itu Ciri Ciri Impulsif Itu Adalah Memiliki Bodi Yang Besar Tebal Seperti Ini Juga Tebal Ini Tebal Nah Itu Adalah Salah Satu Indikasi Kalau Itu Marubo Sedangkan Kalau Yang Punya Shadow Seperti Ini Ini Dikirikan Dia Memiliki Shadow Yang Kecil Yang Pendek Di Atas Maupun Yang Pendek Di Bagian Bawah Itu Indikasi Dari Candle Marubozu Nah Kita Akan Lihat Lagi Ke Ini Kita Oke Kita Akan Lihat Lagi Oke Kita Sudah Ada Disini Nah Untuk Kecendurungan Indikasi Apa Yang Kita Bisa Baca Dari Marubozu Maka Kita Bisa Lihat Disini Saya Sudah Beri Tanda Disini Nah Candle Yang Ini Itu Dia Merupakan Salah Satu Contoh Dari Candle Marubozu Jadi Dia Memiliki Badan Yang Besar Bodi Besar Dan Dia Cenderung Shadow Di bawah Sangat Kecil Dan Di atas Bahkan Tidak Memiliki Shadow Jadi Untuk Next Candle Kemungkinan Besar Dia Akan Mengikuti Dari Yang Sebelumnya Kalau Dalam Hari Ini Adalah Bullish Next Kemungkinan Besar Dia Akan Mengikuti Bullish Karena Dia Memiliki Tekanan Yang Besar Tadi Dia Memiliki Tekanan Yang Besar Dari Bawah Sehingga Dia Menekan Harga Untuk Naik Terus Nah Dan Disini Dibuktikan Saat Dia Naik Di Tanggal 14 April Dia Next Naik Juga Nah Kita Bisa Lihat Juga Di Sebelah Saya Akan Berikan Disini Kotak Lagi Nah Disini Kita Bisa Lihat Kita Kasih Warna Merah Saja Seperti Ini Nah Ini Juga Adalah Contoh Dari Marubozu Jadi Jadi Dia Memiliki Tekanan Yang Besar Dari Atas Atau Penjualan Yang Tinggi Aduh Memiliki Penjualan Yang Tinggi Tekanan Dari Atas Sehingga Dia Menekan Harga Turun Ke Bawah Dan Akhirnya Dia Closing Di Harga Bawah Seperti Ini Kecenderungannya Juga Sama Setelah Marubozu Dia Pasti Memiliki Kemungkinan Besar Untuk Berubah Menjadi Ini Tetap Menjadi Beris Nah Ini Merupakan Salah Satu Contoh Dari Jenis Dari Candlestick Nah Next Kita Akan Mengenal Ada Lagi Namanya Rejection Kita Kembali Ke Paint Oke Kita Sudah Berada Di Paint Oke Kita Hapus Dulu Ini Disebut Dengan Rejection 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 Atau Penolakan Harga Nah Bentuknya Seperti apa Bentuknya Seperti ini Seperti Palu Atau Hammer Nah Dia Disini Itu Nah Speed Speed Bagaimana Sih Bentar Oke Nah Seperti Ini Dan Ininya Dia Hijau Kalau Kebalikannya Ekornya Itu Berada Di Atas Dan Ini Warnanya Menjadi Merah Oke Ini Itu Adalah Penolakan Harga Jadi Saat Dia Open Disini Saya Beri Warna Biru Saja Dan Kebalannya Segini Saat Dia Open Disini Dia Sempat Turun Kebawah Hingga Titik Ini Terus Ada Penekanan Yang Kuat Sehingga Untuk Menekan Dia Tutupnya Menjadi Bullish Jadi Disini Ini Seringkali Biasanya Terjadi Juga Dan Biasanya Ini Terjadi Di Resistance Support Biasanya Terjadi Di Resistance Atau Support Resistance Atau Support Nah Ini Biasanya Terjadi Di Resistance Atau Support Tergantung Dimana Letaknya Di Atas Atau Di Bawah Nah Ini Jadi Saat Dia Merah Jadi Dia Memiliki Tekanan Tekanan Dari Bawah Sehingga Untuk Next Dia Memiliki Kemungkinan Untuk Dia Kembali Melanjutkan Ini Bullish Ini Jadi Next Kemungkinan Akan Hijau Seperti Ini Kalau Lagi Nah Kemungkinan Dia akan Mengikuti Candle Sebelumnya Yaitu Hijau Nah Lalu Bentuk Kalau Merah Seperti Apa Merah Seperti Ini Ini Berada Disini Lalu Garis Berada Disini Saat Itu Dia Sempat Open Lalu Dia Naik Dia Open Disini Lalu Dia Naik Tapi Ternyata Ada Penjualan Besar Yang Mencoba Dia Menekan Untuk Harganya Turun Terus Hingga Memaksa Dia Untuk Kembali Ke Barish Seperti Ini Dan Close Harga Bawah Seperti Ini Ini Bisa Terjadi Mengindikasikan Bahwa Harga Itu Akan Berbalik Arah Misalnya Saat Ini Trendnya Naik Saat Ada Candle Anda Melihat Candle Seperti Ini Ini Bisa Menjadikan Indikasi Bahwa Trend Akan Berubah Menjadi Turun Begitu Pula Kebalikannya Kalau Yang Tadi Yang Waktu Awal Awal Kita Akan Gambar Lagi Oke Ini Sini Ini Sini Oke Nah Kalau Yang Ini Dia Memiliki Waktu Itu Open Disini Lalu Dia Turun Dan Dia Memiliki Penolakan Harga Yang Besar Sehingga Dia Memaksa Untuk Close Di Harga Bullish Ini Biasanya Terjadi Kalau Yang Sebelah Kiri Ini Terjadi Karena Waktu Trendnya Up Uptrend Kalau Yang Gini Waktu Terjadi Waktu Downtrend Seperti Ini Misalnya Contoh Seperti Ini Ada Downtrend Seperti Ini Lalu Disini Ada Support Dan Dia Sempat Membuat Jadi Dia Membuat Seperti Ini Bentuknya Biasanya Nah Tembus Seperti Ini Ini Jadi Yang Mengindikasikan Kalau Anda Melihat Candle Seperti Ini Ini Biasanya Dia Melakukan Penolakan Harga Ke Atas Jadi Dari Downtrend Langsung Uptrend Ini Biasanya Terjadi Disupport Atau Resist Kalau Resist Bentuknya Seperti Ini Kebalikannya Aja Lalu Lagi Lagi Pokoknya Jadi Seperti Ini Kalau Ini Seperti Ini Dari Bawah Dari Atas Ke Bawah Kalau Ini Dari Bawah Misalnya Gini Langsung Jadi Downtrend Inilah Yang Disebut Dengan Penolakan Harga Kita Akan Cari Lagi Di Tadi Ya Jadi Disini Oke Kita Akan Lihat Nah Disini Kebetulan Nah Ya Tidak Ada Ya Kebetulan Ya Nah Itu Seperti Itu Pokoknya Nah Ini Kebetulan Tidak Ada Di Index Kita Oke Yang Berikutnya Itulah False Break Nah Saya Akan Hilangkan Dulu Bagian Ini Bagian Ini Bagian Ini Bagian Ini Dan Bagian Ini Salah Nah Oke Disini Anda Lihat Ada Support Yang Kuat Disini Ada Support Saya Buat Garis Support Saat Itu Nah Disini Ada Support Yang Menahan Disini Ada Yang Kena Disini Ada Support Yang Kena Lagi Disini 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 Inilah Disebut Dengan Support Nah Ini Yang Disebut Dengan False Break Tulisannya False Break Itu False Break Jadi Dia Mengindikasikan Dia Tidak Jadi Turun Dia Tidak Jadi Turun Ini Sebut Dengan False Break Jadi Saat Ini Dia Mencoba Menembus Dari Si Support Ternyata Dia Tidak Kuat Sehingga Dia Dikembalikan Untuk Ke Atas Lagi Salah Ini Saya Bukin Begini Nah Nah Aduh Ya Ampun Nah Ini Dia Mencoba Untuk Menembus Menembus Dari Support Tapi Dia Tidak Kuat Jadi Dia Mantul Kembali Disini Dan Dia Naik Ke Atas Ini Sebut Dengan False Break Dia Bisa Saja Menembus Resist Atau Support Tapi Disini Saya Menunjukkan Bagian Support Kalau Dia Tembus Di Bagian Sini Dia Tembus Dia Gap Up Artinya Dia Tidak Jadi Turun Nah Dia Masih Masih Main Disupport Nilai Salah Contoh Yang Disebut Dengan False Break Ini Mengandung Momentum Dalam Hal ini Mengandung Momentum Anda harus Hati-hati Tapi Juga Bisa Jadi Sumber Keuntungan Itu Nanti Nanti Kita Jelas Di Next Video Jangan Lupa Klik Subscribe Klik Like Jika Belum Komentar Di Bawah Apa Saja Yang Perlu Ditingkatkan Dari Video Ini Terima 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 Sampai Menonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye Apapun Yang Terlihat Dan Terdengar Pada Video Ini Merupakan Opini Pribadi Saya Dan Saya Tidak Bayar Oleh Siapapun Dan Apapun Semua Yang Ada Di Dalam Video Ini Hanya Untuk Keperluan Edukasi Terima Terima kasih atas perhatiannya.